Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat selamat bertemu lagi dengan rumah akreditasi Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi Kali ini kita akan memberikan tutorial ya secara serial tentang menyiapkan akreditasi di laboratorium ya Jadi bagi Bapak Ibu yang akan menyiapkan dokumen akreditasi di laboratorium ya Kami akan membuat serial ya mulai dari yang pertama ya Jadi mulai standar yang pertama nanti sampai standar yang terakhir ya Jadi standar akreditasi laboratorium ya Jadi nanti yang akan kita bahas yang pertama yaitu standar tentang ketepatan identifikasi ya Bersama dokter Yanto Surveyor FKTP Bapak Ibu sekalian ya di laboratorium ada 9 bab Untuk bab yang pertama yaitu tentang sasaran keselamatan pasien SKP Jadi yang bab pertama nanti ada 3 standar ya Jadi nanti 3 standar ini akan kita bahas secara bergantian Standar yang pertama yaitu tentang ketepatan identifikasi Jadi ini adalah digunakan untuk bagaimana cara mengidentifikasi pasien Cara mengidentifikasi sampel ya Supaya Bapak Ibu mengerjakan sesuai standarnya ya Itu akan dijelaskan di standar SKP 1 ya Kemudian standar yang kedua yaitu tentang komunikasi efektif Jadi bagaimana caranya melakukan komunikasi efektif Kemudian dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan Nanti Bapak Ibu silakan untuk mengikuti di standar SKP 2 Tentang komunikasi efektif ya Kemudian di standar yang kedua itu tentang mengurangi risiko infeksi Jadi ini masalah PPI ya Masalah pencegahan dan pengenanggulangan infeksi Jadi di laboratorium juga harus melakukan PPI Yaitu standarnya tentang mengurangi risiko infeksi Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang ada di laboratorium Jadi nanti untuk bab 1 yaitu tentang sasaran keselamatan pasien SKP Itu terdiri dari 3 standar yaitu standar 1 tentang ketepatan identikasi Standar kedua tentang komunikasi efektif Dan standar ketiga tentang mengurangi risiko infeksi Ini akan kita jelaskan secara serial Sekali lagi mulai dari standar pertama sampai standar yang terakhir Tolong Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan Untuk itu jangan lupa subscribe ya Sehingga kalau kami upload video yang baru Bapak Ibu tidak ketinggalan Mari kita bahas tentang SKP yang pertama Standar SKP yang pertama tentang ketepatan identifikasi Jadi standar yang pertama itu tentang ketepatan identifikasi Jadi bunyinya adalah di laboratorium kesehatan Itu harus mengembangkan dan mengimplementasikan proses untuk meningkatkan ketepatan identifikasi Jadi Bapak Ibu yang bekerja di laboratorium itu harus melakukan identifikasi dengan tepat Yaitu identifikasi tentang pasien Identifikasi tentang sampel Jangan sampai sampel itu keliru Jangan sampai pasiennya keliru Sehingga nanti kalau asinnya keliru Nanti berikutnya diagnosa pengobatan tentunya menjadi keliru semua Dan itu menjadi tidak aman dan merugikan pasien Makanya itu tidak boleh terjadi Makanya dalam bekerja di laboratorium Tentang identifikasi ini harus tepat ya Tidak boleh keliru Bagaimana cara supaya bisa tepat dan tidak keliru Kita ikuti slide berikutnya Nah berikutnya tentang maksud dan tujuan dari SKP yang pertama ini Jadi yang pertama disebutkan disini adalah Proses identifikasi dilakukan di laboratorium kesehatan Dengan menggunakan paling sedikit 2 dari 4 identitas Jadi identitas yang disarankan menurut standar ini ada 4 Tapi bapak ibu bisa menggunakan minimal 2 Tapi kalau 4 digunakan semua itu juga lebih baik ya Sekali lagi dalam melakukan identifikasi minimal dipakai 2 identitas dari 4 identitas ya Apa saja 4 identitas itu ya kita lihat di berikutnya ya Jadi 4 itu yang pertama adalah nama Jadi nama itu bisa nama pasien Bisa nama sampel Bisa atau nama pengguna yang lain ya Untuk nama ya saya sarankan adalah nama yang lengkap ya Nama berdasarkan KTP Atau berdasarkan identitas yang lain ya Jangan nama itu disingkat atau nama panggilan Nanti bisa keliru Jadi sekali lagi untuk nama harus nama berdasarkan KTPnya ya Kemudian identitas yang kedua adalah tanggal lahirnya Ya tanggal lahirnya harus lengkap Jadi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa gitu ya Harus lengkap ya Kemudian yang ketiga tentang nomor registrasi Jadi kalau ada pasien yang memeriksakan di laboratorium Ada rujukan sampel ke laboratorium Itu kan harus ada nomor registrasinya Nah itu nomor registrasi itu bisa juga dipakai Kemudian yang keempat adalah nomor induk kependukan NIC ya Nah jadi makanya yang paling aman ya Menurut saya sarankan itu yang menggunakan KTP Di KTP itu sudah ada tiga itu Sudah ada namanya Sudah ada tanggal lahirnya Sudah ada NICnya Saya sarankan pakai itu saja Dengan meminta KTPnya Kita sudah mendapatkan tiga identitas yang Yang apa Yang baik gitu ya Yang disarankan oleh standart ini Yaitu kalau kita sekali lagi Kalau meminta KTP dari pasien Namanya sudah ada Tanggal lahirnya ada Dan nomor NICnya sudah ada Dan itu sudah cukup Karena itu sudah tiga ya Jadi saya sarankan menggunakan itu Kemudian sekarang kita lihat EP-nya ya Bagaimana tentang EP-nya Kita lihat Yang disini sebutkan Terdapat kebijakan Kalau kebijakan berarti kita membuat SK ya SK apa? Yaitu SK tentang ini Memerlakukan bahwa di laboratorium itu harus dilakukan identifikasi pasien dengan menggunakan dua identitas Ya itu SKnya harus berbunyi seperti itu Kemudian tentang pedoman yaitu pedoman tentang identifikasi pasien dan yang ketiga tentang SOP Prosedur Prosedur tentang identifikasi pasien Jadi di standart yang pertama ini Bapak-Ibu yang ada di laboratorium harus membuat tiga ya Tiga dokumen Satu membuat SK tentang identifikasi pasien Kedua membuat dokumen Membuat apa? Pedoman tentang identifikasi pasien Dan yang ketiga membuat SOP tentang identifikasi pasien Jadi ada tiga yang harus dibuat Jadi dokumennya yang pertama adalah SK SK tentang identifikasi pasien Kemudian yang kedua adalah pedoman Pedoman tentang identifikasi pasien di laboratorium Kemudian yang ketiga tentang SOP Yaitu SOP tentang identifikasi pasien Semuanya itu adalah menjelaskan tentang bagaimana cara mengidentifikasi pasien Menggunakan minimal dua identitas Seperti yang disarankan oleh standart ini Jadi tadi saya menyarankan Lebih baik menggunakan KTP Soalnya dari KTP itu sudah ada tiga identitas Yaitu ada namanya Ada tempat tanggal lahirnya Dan ada nomor nicknya Itu sudah cukup untuk memenuhi standart ini Jadi nanti di SK, di pedoman, dan di SOP Itu saya sarankan menggunakan KTP Kemudian yang kedua Sekarang kita lihat ya Terdapat bukti identifikasi dilakukan mulai dari pendaptaran sampai penyerahan hasil Jadi kalau di laboratorium Kalau ada pasien kan pertama didaptar Didaptar, diregister Berarti diregister itu Masing-masing pasiennya juga harus minimal ada dua identitas Jadi seperti saya sarankan tadi Kalau ada pasien datang Kemudian dimintai KTP Dari KTP itu kita sudah bisa Menginput tiga identitas Yaitu namanya, tanggal lahirnya, dan nicknya Dan itu sudah cukup Jadi menurut saya itu yang bagus ya Untungnya Jadi dimulai dari register Jadi diregister pendaftaran Pasien datang diminta KTP Kemudian dari KTPnya itu di input Tiga identitas Namanya, tanggal lahirnya Kemudian nomor nicknya Sudah cukup itu Kemudian kalau kita menggunakan tiga itu Berarti untuk yang lain-lain ke belakang Harus menggunakan tiga identitas yang sama Jadi misalnya yang berikutnya Tentang label Sample Setiap sampel kan harus di label Misalnya darah, urin, dahak, dan sebagainya Itu kan perlu dikasih label Nah, labelnya itu Harus menggunakan Identitas yang sama Nah, caranya boleh dengan cara ditulis Atau dengan menggunakan barcode Sama saja Jadi nanti kalau kita Menggunakan barcode yang sama Jadi barcode yang digunakan diregister Itu akan sama dengan barcode yang ditempel di sampel Begitu juga kalau di pemeriksaannya ini sudah selesai Kemudian pada saat penyerahan hasil Juga itu harus menggunakan identitas yang sama Jadi intinya Identifikasi itu harus sama Mulai dari pendaptaran sampai penyerahan hasil Semuanya harus menggunakan identitas yang sama Jadi tadi saya sarankan Identitas yang sama itu adalah Nama Kemudian tanggal lahir Kemudian nomor induk kebudukan Dan itu sudah sama semua untuk ketiga-tiganya Apakah boleh ditambah? Boleh Yang penting minimal dua Lebih boleh Jadi begitu Bapak Ibu yang Bekerja di laboratorium Cara mengerjakan tentang Standart yang pertama Yaitu tentang ketepatan identifikasi Kalau Bapak Ibu masih ada kesulitan Silakan untuk menulis di komen Nanti akan kita jelaskan lagi di komen Terima kasih telah menonton video ini Jika video ini Bapak Ibu anggap baik Jangan lupa beri kami like Dan jangan lupa subscribe ya Supaya kalau kita meng-upload video yang baru Bapak Ibu tidak ketinggalan Kalau ada kesulitan silakan menulis di komen Dan jangan lupa bantu kami untuk share video ini Kepada teman-teman saudara kita yang lain Yang bekerja di laboratorium Supaya ilmu ini bisa berguna bagi Bapak Ibu yang lain Terima kasih atas perhatiannya Mari kita akhiri tutorial ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh